Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Robbisrahli sada'li Wayasirli amri Wahlu'ul uhdata minilisani Yaquqoqo'li Amba Baktu Pertama-tama marilah kita penjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana pada kesempatan Hari ini kita masih diberikan Kesehatan Suka umur yang beropak Untuk menghadiri acara Pada suri hari ini Yang kedua Salawat serta salam kita hadirkan Kepada jadikan kita Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafuatnya Yang pertama akan saya sampaikan Saya sangat-sangat berterima kasih Kepada seluruh Kepala TPHI Desa Jumrejo Beserta Ustadz-Ustadzah Desa Jumrejo Atas kerjasamanya Di dalam LPPTKA Desa Jumrejo Untuk kedua kalinya Saya mohon maaf Apabila Ada kekurangan Ada tutur kata Atau tingkah laku saya Yang kurang berkenan Di hati Manjendengan Selama Koordinator Desa Jumrejo Saya Saya mohon maaf yang sedalam Yang ketiga Saya ucapkan selamat Kepada Koordinator Desa Yang baru Semoga Menjendengan Diberikan kesehatan Kesabaran Sehingga Bisa melanjutkan Perjuangan-perjuangan kita Di Desa Jumrejo Ini Dari saya Saya akhiri Cukup sekian Mohon maaf Sekali lagi Saya ucapkan Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih disampaikan Untuk Acara selanjutnya Adalah Sambutan dari Supervisor LPP TKA Kecamatan Jorjo Dikarenakan beliau Belum hadir Di majelis ini Maka kita lanjutkan Untuk acara selanjutnya Aswadid dan Ustaz Terbiki Sedesa Jorjo Untuk Acara selanjutnya Yaitu Prosesi Pelantikan Koordinator Desa Yang akan Dipandu oleh Beliau Ustaz Risa Agus Kepada Beliau Dihatirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami menyanyikan Para alim ulama Tokoh Masyarakat Desa Jorjo Yang kami Hormati Direktur LPPTK Kota Batu Beserta Pengurus Harian Supervisor Kecamatan Jorjo Kecamatan Batu Juga kami undang Bapak Ibu Kecamatan Bumi Haji Juga kami undang Kecamatan Jorjo Kecamatan Jorjo Kota Batu Dan juga Kepala Tbq Beserta 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 Desa Jorjo Matus Jumah Tadi saya Kesini Gak nyasar Soalnya Pak Doan Ini Kepala Hal Dalam Ini Pengurus Kota Kekakkenalan Yang Men Apa ya Menampung Berkas Panjir Gantung Kami Sayang Nama saya Risa Agus Pak Setio Amanah kami Adalah Sekretaris Arupeda Kota Batu Sekretaris Satu Sekretaris Dua Juga hadir Di belakangnya Pak Nur Sobek Sekretaris Dua Membedangi Tentang Kesantrian Kalau saya Keburuan Khususnya Bagian Database Jadi Kemarin Terima kasih Kita Sama Panjir Dengan Insentif Sudah Insya Segera Mendarat Ke Rekening Dan Mohon maaf Untuk Teman-teman Di Desa Jurejo Yang Belum Masuk Di Datap Bisa Belum Masuk Di Pengajuan Insentif Di Dinas Pendidikan Itu Kami Mohon maaf Pada Dasarnya 1611 Orang Itu Kami Ajukan Semua Bapak Ibu Tapi Yang Bisa Cair Hanya 1429 Orang Karena Pak Gua Anggaran Di Pemerintah Kota Batu Untuk Tahun Ini Guru Ngaji Hanya Diberi 1429 Siti Hanya Semoga Tahun Depan Ada Penambahan Pak Anggaran Di Pemerintah Kota Batu Itu Sedikit Intermesu Seperti Penyemang Kota Batu Yang Kami Bermati Kami Akan Membacakan Susunan Pengurus LBPT KADESA Jurejo Surat Keputusan Direktur LBPT Kota Batu Nomor 114 Titik B Garis Miring LBPT KADESA Garis Miring SK Garis Miring 6 Romawi Garis Miring 2022 Tentang Pengangkatan Koordinator Desa Dan Pengurus LBPT KADESA Jurejo Menimbang Dan Seterusnya Mengingat Dan Seterusnya Memutuskan Menetapkan Keputusan Direktur LBPT KADESA Kota Batu Tentang Pengangkatan Koordinator Desa Dan Pengurus LBPT KADESA Jurejo Periode 2022 Sampai Dengan Tahun 2025 Pertama Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2022 Sampai Dengan 1 Juni 2025 Mengangkat Dan Menugaskan Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Sebagai Koordinator Desa Dan Pengurus LBPT KADESA Jurejo Kedua Apabila Terdapat Kekeliruan Dan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya Ketiga Keputusan Ini Sejak Tanggal Ditetapkan Ditetapkan Dibatu Pada Tanggal 1 Juni 2022 Masehi Atau Bertepatan Dengan Tanggal 1 Zul Kodah 1443 Hidriah Direktur LBPTK Kota Batu Ustadz Hartono Ditanda Tangani Bapak-Ibu Yang kami Hormati Nanti Yang namanya Kami Sebut Untuk Bisa Maju Ke Depan Lampiran Surat Keputusan Direktur LBPTK Kota Batu Nomor 114 B Garis Biring LBPTK Garis Miring SK Garis Miring 6 Romawi Garis Miring 2022 Susunan Pengurus LBPTK Desa Julejo 1 Pelindung Direktur LBPTK Kota Batu Dan Kepala Desa Julejo Pembina Supervisor LBPTK Kecamatan Julejo Dan Kasih Pelayangan Pemerintah Desa Julejo Berikutnya Koordinator Desa Ketua Ustadz Nur Sohe Sekretaris Ustadz Ari Pusul Mawati Bendahara Ustadz Nur Imamah Untuk Ketiga Nama Yang Kami Sebut Mohon Dengan Untuk Bisa Maju Untuk Menerima SK Secara Simbolis Dari Ustadz Hardono Kepada Ustadz Hardono Dan Nama Yang Kami Sebut Dimohon Maju Amin Kita Berdiri Amin Ambil Gambar Kak Kari Bisa Bisa Alhamdulillah Semoga Bisa Mengembar Tugas Dengan Baik Baik Kami Lanjutkan Bapak Biar Kami Hormati Demikian Pemandu Penterima SK Secara Simbolis Dengan Harapan Kegiatan Rutin Seperti Bisa Dibiru Oleh Desa Desa Yang Lain Di Kecamatan Jorjo Ada Tujuh Desa Kalau Enam Desa Satu Keluran Di Kecamatan Jorjo Masih 50% Yang Ada Kegiatan Seperti Di Desa Jorjo Semoga Bisa Menular Ke Desa Keluran Yang Lain Yang Ada Di Kota Batu Hanya Khusus Di Kecamatan Jorjo Itu Dapat Kami Sampaikan Mohon Maaf Terima Kasih Sama Pan Jendengan Akhiran Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Kasih Disampaikan Kepada Beliau Ustadz Agus Yang Telah Memandu Pelantikan Koordinator Desa Jumre Semoga Kepada Ustadz Berjaveh Dan Jajarannya Diberikan Keistikoman Kesahapan Dan Amanah Sehingga Jorjo Depan Lebih baik Lagi Amin Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Yang kami Hormati Untuk Yang selanjutnya Adalah Sambutan Dan Motivasi Organisasi Yang Akan Disampaikan Oleh Beliau Direktur LPPTKA Kota Batu Kepada Beliau Ustadz Hartono Di Hadir Adalah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 itu ya senior saya saya teguh selamat kita wali bersama itu yang saya hormati pengurus harian abis kita kapotan batu suriani suri hari ini adil setelah bisnis prosedur dan start marwan selalu setar setuan burini sunardi mantan kornator desa cerujo dan sekarang jadi bagian dari pengurus harian lebih tiga kota bagi pokok gotekani duit yang batu ini kepala tpq beserta dengan nasa diri se-seri yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu hadir itu juga pengurus harian yang lebih tiga bersama tahun cerujo Alhamdulillah kata-kata khusus haru lebih beropi bikin bikin kok ngurung-ngurung ngurung-ngurung ingin bisa menanggung saya ngomong-ngurung ngomong-ngurung pegel ya kemudian ada anggotanya dari pernikahan yang sudah diumban oleh kurini sudah di selama ini sudah berjalan dengan baik Alhamdulillah karena baiknya itu karena baik dengan kegiatan-kegiatan seperti ini saya akhirnya iwi sama kurini enaknya apa ya akhirnya saya pinang kurini waktu itu di rumah saudara ini ada di tidak tulis di rumah ini ya saya mau gelem Alhamdulillah saya lama sama Ustaz bersedia dan saya akan siap untuk mencarikan pembantinya kurini Pak Sokeh sudah siap Bapak Ibu jadi pengurus mengucapkan selamat pada pengurus harian dulu tak ucapkan selamat ini sudah bergerak Pak Sokeh ini dulu tak ucapkan sukses sukses Pak Sokeh ini tapi kalau di grup ini Pak Sokeh ini selamat aktif di grup kota di grup koordinator kementerian agama aktif terus mengirim kegiatan-kegiatannya di desa Jurujo tak ucapkan selamat sukses Pak Sokeh ini jika ini paling lancar amin amin kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Burini Sunarti yang sudah selama ini berjuang berkhidmat untuk para pejuang-pejuang hal Quran yang ada di desa Jurujo mudah-mudahan kehamal beliau selamat menjabat menjazi pengurus kok udah berdesa Jurujo selamat biasa kita dimahami Allah amin bapak ibn rahmat Allah subhanahu wa ta'ala setiap pertemuan seperti ini saya mengajak kepada penjalanan semuanya dan berbagai pertemuan juga saya sampaikan mari kita terus berkhidmat kepada Al-Quran berkhidmat itu bagaimana kita menata kita kelola lembaga yang ada di lembaga itu sebaik mungkin walaupun disana masih terhadap kekurangan kita harus menata bagaimana berangkat kita untuk mengajar kepada anak-anak berangkat ketidiki kemudian bagaimana kita mengajar sesuai dengan ilmiah yang sudah kita terima dari para dewan asas dari musib kita memberikan bagaimana sampai dimana kemudian materi diberikan bagaimana kalau bisa jangan lupa ketika nanti penjalanan tahulah anak ini masuk jamnya masuk itu setengah tiga jam dua setengah empat itu penjalanan sudah ada di PPG satu rungan anak kok kita sudah datang dulu untuk menyambut mereka jangan lupa kalau bisa bersama-sama untuk menata Al-Quran untuk menyamakan bacaan kita kemudian kita doa bersama-sama agar kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kesembaran terhati anak-anak senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di lu'anoh anak-anak menjadi anak yang solid dan solid baris baris ini bisa lima menit bisa 10 menit maksimal bisa 15 menit kemudian anak-anak masuk dan diajar sesuai dengan ilmu yang sudah bisa terima dari dibantu kemudian pulang pulang ke susu satu jam dua jam maksimal waktu itu dengan baik aku sampai aku mari pulang mari menit sama kanan waling murid waktan waktan itu kalau balik melayak seperti ini setengah pas saya harus cabut karena disana saya harus jatah disana juga harus jadi waling murid kalau saya saya seperti itu saya kira ini harus kita apa kita kulinakan kita disukur agar pembelajaran ini bisa maksimal kemudian dalam mengetes anak dalam mengajar anak jangan sampai jangan sampai ditahan kemudian nanti kalau waktunya anak-anak ini sudah kita tasbihkan sudah kita menakosahkan kepada dewan mursi cabang pemurus yang ada di cabang baik mulai dari tingkat kecamatan maupun cabang silahkan dipersiapkan dengan sebaik mungkin kemudian waktunya latihan aneh kalau anak-anak ya tolong kemudian wali boleh dikumpulkan diajak komunikasi agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal insyaallah nanti kebutuhan apapun persoalan apapun akan terselesaikan dengan baik anak-anak lewishisho kemudian kita tampilkan di atas video tampil dengan bagus masyarakat gembira insyaallah kepercayaan kepedulian dari masyarakat atau umat ini akan muncul sendiri tapi anak umat ini tidak tahu bulus tidak tahu sudah akhirnya lama-lama tiktik ini harus kita buang seperti itu sekali lagi mari kita 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 harus kita makhur dengan anak bisa baca tulis Al-Quran dengan baik Allah Amin kita kita pengurus kota untuk tahun 2023 nanti Insya Allah punya planning punya wacana bahwa lembaga-lembaga yang sudah mengadakan wisuda atau khotaman di lembaganya masing-masing anak-anak yang akan kita undang dalam sebuah wisuda akhbar sekota Badu nah seperti itu karena kami pantai kota yang lain seperti bersih itu sudah enam ribu anak yang sudah melaksanakan wisuda dan khotaman tapi ini mencoba bersih itu bisa kabupaten Malang obonik dan lain saat batu sama kabupaten Malang kita-kita pira lembaga lunseung di coro batu juga jumlah saya rongatus itu likur lembaga orang orang-orang yang mau dikubungi tadi itu barisah rong atas akan pengen mobil itu sudah luar biasa oleh karanya andai kata kita mendatangkan wisuda sewu lima atus itu belum belum ada apapanya karena berarti lembaga besar seperti di bumi Ajinu kota amanya sampai 60 anak satu lembaga ini kan 50 anak dalam satu lembaga dan oleh saat batu rong atau setiap lembaga orang sudah peserta bespiro itu ya kan oleh karenanya mari kita sukseskan mari kita wujudkan planning ini wisuda akhbar di kota batu dan gian yang bisa kami sampaikan agar lebihnya mohon maaf ini nasihat kalau misalkan salam alaikum warahmatullah warahmatullah wabarakatuh